Sementara itu, Universitas Antakusuma Pangkilan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menggelar Yudisium dan penggelaran Sarjana Serata 1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2023-2024 di mana Yudisium kali ini diikuti sebanyak 22 peserta. Dengan mengambil tema, Life Your Dream, Embrace Your Future, wujudkan impianmu rangkul masa depanmu. Universitas Antakusuma Pangkilan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada hari Rabu 24 April 2024 pagi melakukan Yudisium dan penggelaran Sarjana Serata 1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2023-2024. Yudisium semester ganjil tahun 2024 sengaja mengangkat tema tersebut dengan makna Bermimpilah dan Hidup Dalam Mimpimu untuk merangkai strategi dalam merealisasikan masa depanmu. Yudisium kali ini dihadiri oleh Dewan Pembina Yayasan Kota Waringin, Wakil Ketua Yayasan Kota Waringin, Rektor Universitas Antakusuma, Rektor Bidang Akademik dan Non-Akademik, Kabiro di lingkungan Rektorat, para dekan di lingkungan utama, serta orang tua peserta Yudisium. Rapat Senat terbuka itu dibuka langsung oleh Ketua Senat, dekan Fakultas Hukum. Usai pembacaan surat keputusan dekan yang dibacakan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Putri A.I. Winarsi, dilanjutkan dengan proses Yudisium dan penggelaran lulusan oleh Dekan Fakultas Hukum Tengku Muhammad Taufik Alamsya. Dekan Fakultas Hukum Tengku Muhammad Taufik Alamsya mengatakan, Yudisium Fakultas Hukum Tahun Akademik 2023-2024 berjumlah 22 sarjana hukum. Dekan berharap ke-22 sarjana tersebut dapat mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat layak. Hari ini 24 April 2024 telah dilaksanakan Yudisium di Fakultas Hukum, telah diberikan gelar sarjana Fakultas Hukum sejumlah 22 sarjana hukum yang telah kami berikan gelar sarjana hukum. Adapun kegiatan ini, mudah-mudahan sarjana hukum yang baru ini dapat mengimplementasikan kepada masyarakat tantangan yang berat buat anak-anak kami Fakultas Hukum agar di tengah-tengah masyarakat bisa membagikan ilmunya kepada masyarakat layak banyak. Rektor Untama Panggilan Bun Prof. Dr. Muhammad Fatur Rahman juga mengucapkan selamat kepada para Yudisium dengan harapan dapat berkembang dan meningkatkan diri dengan pola pembinaan kemahasiswaan dan akademiknya agar lulusan sarjana utama Panggilan Bun lebih kompeten. Saya mengapresiasi dengan sejabat selamat kepada para masyarakat yang sudah dihubungi pada hari ini. Hari ini sudah dihubungi rapat senat oleh Kepala Senat Pembelas Tungguan Setahun dengan tanggung bertanya dan dihadiri oleh Kepala Pembina, Wakil, Kepala Yayasan atau Ringin beserta jajaran rektorat ataupun para dekan, fakultas yang lainnya. Hari ini juga dihadiri oleh orang tua atau wali. diharapkan nanti di samping konsentrasi dari program ini nanti berkembang lagi ada beberapa konsentrasi yang diharapkan dibukai yang sesuai dengan kemuluhan daerah utama. Rangkaian acara Yudisium ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari Yudisiawan kepada dekan fakultas hukum dan menyanyikan lagu bagimu negeri. Jamri, SBTV